Pemirsa, Prasarana dan Utilitas Umum atau PSU Merupakan bagian penting dari pengembangan perumahan Dimana fasilitas umum dan sosial yang dibangun oleh pengembang perumahan Harus dikembangkan dengan kualitas tinggi Dan kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk pengelolaan lanjutan Masjid Haja Sitimang yang terletak di Jalan Jalur Lingkaran Barat Nomor 22 ini berdiri megah dengan nuansa putih dan emas Masjid ini dibangun oleh Ustadz Das Atlatif Daikondang asal Pindrang, Sulawesi Selatan Masjid yang dibangun sebagai pusat dakwah dan pendidikan ini Memiliki luas 2.200 meter persegi dan masuk dalam area Talasa City Bangunan masjid yang dikelilingi kolam ikan ini Mampu menampung 300 orang jamaah Pada pekarangan masjid ada jembatan kaca Yang menghubungkan bangunan masjid dengan pelataran Terdapat pula pendopo-pendopo kecil di bagian belakang Yang menambah keindahan masjid ini sebagai fasilitas dakwah dan pendidikan Ustadz Das Atlatif mengaku dirinya sendiri yang menentukan konsep desain masjid Dan perencanaan masjid tetap menggunakan jasa arsitek Sudah gambarnya semua saya Tapi bukan saya yang gambar karena saya bukan arsitek Tapi inspirasinya saya bilang saya mau ada kolam Ada begini, ada begini Diungkapkan Ustadz Das Atlatif Histori dibalik berdirinya Masjid Haja Sitimang Dimana bermula ketika ia mengunjungi seorang pengusaha kaya di Kalimantan Selatan Yang tidak ia sebutkan namanya Dirinya melihat sebuah makam yang dibangun sangat megah Sehingga menjadikan sana keturunan almarhum senang berkumpul di makam tersebut Ustadz Das Atl pun berinisiatif untuk membuat makam serupa Untuk almarhum ayahnya Tetapi dituturkannya jika dirinya mendapat hidayah dari Allah Sehingga akhirnya ia memilih untuk membangun masjid Bani Abdul Latif Untuk ayahnya di kampung halamannya di Pindra Sedangkan untuk ibunya ia membangun sebuah masjid di kota Makassar Jadi waktu itu pertama saya pergi Saya tidak usah sebut nama pengusaha kaya di Kalimantan Selatan Saya lihat waduh bagus sekali ya nunya Makamnya Makam orang tuanya bagus Jadi anak cucunya kumpul di situ tidak takut Kenapa makamnya bagus Sudah saya berpikir lagi Ada makam bapak saya Saya bilang saya mau bikinkan Ya seperti itu tapi ya dengan hidayah dari Allah Tiba-tiba daripada saya bikin pondopo kayak begitu untuk makam Lebih baik saya bikinkan masjid Ah saya bikinlah masjid Sudah itu bikin masjid Jadi masjidnya bapak saya Saya bilang ah ibu saya semua bikinkan lagi Dosen ilmu komunikasi unhas ini pun menceritakan alasan pemilihan area Talasa City Sebagai lokasi dibangunnya masjid tersebut Ini bermula ketika ia hendak membeli rumah di area tersebut Tetapi karena harus menunggu 3 tahun lagi Ia pun mengurungkan niatnya untuk membeli rumah Lalu Stad Dasat menggunakan uangnya untuk membangun masjid Mengingat sepanjang jalan tersebut juga belum ada masjid Jadilah tanah milik Wilianto Tanta ini menjadi lokasi dibangunnya masjid Hajah Sitimang Nah lewatlah saya disini Saya waktu itu mau pergi beli rumah Di salah satu perumahan sini yang mahal kan Saya membayar waktu itu Tapi dia bilang menunggu 3 tahun Saya bilang uang kok gitu balik dipakai membayar Saya bilang sudah enggak Jadi saya bilang sepanjang jalan kan Dari tol ke sini kan enggak ada masjid Sepanjang jalan ini Dan ini jalan saya perkirakan pasti rame ini kampung nanti Akhirnya saya terinspirasi elebek saya bikin masjid 6 kali saya tertipu disini deh lokasi ini Baru dapat ini Dan yang punya tanah ini Wilianto Tanta Cina, Tionghoa, Danuman Muslim Dan dia mau jual Alhamdulillah Pemilik nama lengkap Dr. Haji Dasat Latif Esos S.A.G.M.S.I. PhD ini Berharap masjid ini menjadi markas anak muda Lantaran menurutnya masjid tidak perlu dibangun besar Cukup dibuat nyaman sehingga anak muda akan betah Harapan yang lebih penting dari semua ini Saya berharap ini masjid betul-betul markas anak muda Jadi selama ini masjid ini memang didominasi oleh anak muda Itu waktu pengajian-pengajian itu memang sangat sedikit orang tua Nah ini membuktikan bahwa memang masjid kalau dikelola dengan nyaman Tidak perlu besar-besar akan membuat anak muda nyaman Masjid itu mesti nyaman Jangan lebih besar-besar tapi jorok, kotor Ini masjid kecil memang tapi semua orang yang datang senang Ustaz Dasat menambahkan masjid yang dibangun untuk sang ibunda Haja Sitimang dikelola dengan nyaman dan tak berukuran besar Tetapi lebih mengutamakan kenyamanan sehingga menjadikan anak muda Dan orang yang datang akan merasa senang Daikondang Ustaz Dasat Latif Dirikan masjid untuk ibunda tercinta Masjid ini diberi nama Masjid Haja Sitimang Sama persis dengan nama sang ibunda Lantas bagaimana histori dibalik berdirinya masjid ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda Seperti Sakura Village 1 yang berlokasi di jalan Gowaria Sudiang, Kota Makassar Menjadi sorotan dengan proses penyerahan prasarana-sarana dan utilitas umum Atau PSU yang berlangsung dalam waktu kurang dari satu tahun Setelah pembangunan selesai PSU di perumahan ini terdiri dari fasilitas seperti dry nasa yang baik Dan taman hijau yang siap dikelola oleh pemerintah setempat Proses penyerahan yang cepat Memungkinkan pemerintah untuk langsung menangani pengelolaan dan perawatan fasilitas ini Jadi sebagaimana peraturan daerah yang sudah diteken oleh pemerintah gitu ya Bahwa fasilitas umum dan sosial yang mana disebutnya sebagai prasarana utilitas umum PSU Itu harus diserahkan kepada pemerintah Nah dari kami sebagai developer di Indonesia harus mematuhi hal tersebut Oleh karena kami berusaha bagaimana caranya Supaya fasilitas umum yang sudah kami bangun Bisa terawat dan terjaga dengan baik sampai dengan penyerahan kepada pemerintah Dan bisa diikmati oleh warga-warga Berkaca di Sakura Village nomor 1 Yang ada di Jalan Gua Ria Dari semua unit rumah itu selesai Kami menyerahkan kepada pemerintah itu Tidak kurang lebih dari satu tahun itu perumahan selesai langsung kami serahkan Nah ini mungkin salah satu juga perbedaan kami dari perumahan yang lain Perumahan yang lain itu mungkin bisa 5 tahun, 6 tahun belum diserahkan Kami langsung diserahkan Supaya apa? Supaya nanti kalau andai kan terjadi kerusakan dan perbaikan Maka bisa langsung ditangani oleh pemerintah setempat Tanpa harus menunggu lagi dan menjadi masalah Kolaborasi cepat antara PT DAX Caya Indonesia dan pemerintah memastikan Bahwa fasilitas umum di Sakura Village 2 segera tersedia bagi warga Hal ini menjadi salah satu perbedaan utama dengan perumahan lain Dimana banyak pengembang menunda penyerahan PSU selama bertahun-tahun Dengan penyerahan yang cepat Jika terjadi kerusakan atau perbaikan, pemerintah bisa segera menangani Perasarana utilitas umum berkualitas tinggi di Sakura Village 2 dapat menjadi contoh bagi pengembang lainnya Bagaimana kolaborasi dengan pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi penghuni Sehingga pengembangan perumahan dapat berkontribusi pada kenyamanan dan kesejahteraan warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sasano di Makassar telah merenovasi kantin FEB Dengan menghadirkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi mahasiswa Seperti apa perubahan yang terjadi di kantin itu? Berikut laporan selengkapnya untuk Anda Halo Sobat Akademi Unhaf Senang sekali kali ini kita bisa menyambangi dan melihat-lihat Kedalam kantin Fakultas Ekonomi Bisnis yang telah direnovasi Mari kita lihat fasilitas apa saja yang tersedia di dalamnya Dan bagaimana kepuasan dari pelanggan dan kepuasan dari penjual itu sendiri Kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Sasano di Makassar Kini tampil dengan wajah baru setelah melalui proses renovasi Kantin ini hadir dengan fasilitas yang lebih modern Selain itu tata letak tenan yang rapi Serta penyeragaman sistem pembayaran kris Kantin ini memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi mahasiswa Diakui Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Renovasi kantin FEB dilakukan dengan tujuan utama Meningkatkan pelayanan dan kesehatan bagi mahasiswa Disediakan pulau wastafel di beberapa titik Dan memastikan suplai air yang cukup Salah satu fasilitas utama yang kami siapkan Pertama adalah ya memang segi kebersihan, healthy Lalu tenan-tenannya kami siapkan semua Semua fasilitas yang ada di sisa kami siapkan Kedua air Ini karena bencana Jadi kami siapkan beberapa wastafel itu Memang kantin itu harus banyak kait Jadi setiap tenan itu kami siapkan semua fasilitas Jadi penjual itu cuma masuk membawa peralatan dapurnya saja Tapi yang di dalamnya kami sudah siapkan dalam bentuk penyiapan Kami siapkan mahasiswa Dua tenannya Itu untuk menginsip salah satu pencapaian iku kami dalam rangka dunia usaha ya Dudi Itu kita usahakan mahasiswa berkolaborasi di sana Jadi masuk ekonomi mereka boleh berusaha dan kami menyiapkan Dan mereka tidak membayar untuk sewa tenannya Menariknya Setiap tenan tidak boleh menjual jenis makanan atau minuman yang sama Sehingga variasi makanan lebih terjaga Saya pribadi merasa sangat cukup puas untuk saat ini Karena setelah renovasi ini ada keseragaman Selain itu bersih Bersih dan modern kelihatan Di sisi lain sih ada aturan baru dari fakultas yang membatasi menu Itu yang rasa bentuk kekecewannya sih ada di situ Kalau dari pimpinan sih Katanya boleh-boleh saja menjual bebas Tapi dari wakil dekan lagi kembali lagi ke wakil dekannya Katanya untuk porsinya setiap kedai itu dibatasi Jadi katanya biar merata katanya Tidak hanya itu Harga makanan dan minuman juga diatur dengan regulasi maksimal 15 ribu rupiah Agar tetap terjangkau bagi mahasiswa Ya jadi menurut saya sendiri Kantin FEB ini menjadi sangat tertata rapi Karena adanya bangku atau meja-meja baru Yang dimana kita bisa berkumpul bersama teman sambil makan siang Jadi itu adalah menurut saya poin plus dari perkembangan atau fasilitas baru dari kantin FEB ini Dengan semua perubahan ini Kantin FEB menjadi tempat yang tidak hanya memanjakan perut Tetapi juga memberikan suasana yang menyenangkan untuk bersantai dan bercengkrama Rizka Fraja, Unhas TV Beberapa warga diaspora di Amerika Serikat Menyambut dimulainya pemerintahan Prabowo Gibran di tanah air Namun sebagian memastikan tidak akan segan Memberikan kritik dari jauh Jika pemimpin baru Indonesia itu menyimpang dari visi dan misinya Ataupun gagal menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat Berikut laporan tim VOA Terlepas dari perbedaan dukungan saat Pilpres Februari lalu Beberapa warga diaspora Indonesia menyambut Prabowo Subianto sebagai presiden baru Indonesia Baik dari pendukungnya Wah senang luar biasa Finally, you know, kita punya presiden yang kita harapkan Buat kemajuan, kemakmuran, keadilan Maupun dari mereka yang berseberangan Terkait keabsahan Gibran sebagai wakil presiden menurut salah seorang warga diaspora Melihat dengan kacamata optimis rakyat Indonesia telah memilih beliau Ya Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran Mengenai masalah kontestasi kemarin apakah itu legit Atau tidak mungkin itu sudah di rearview mirror Meski mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Raka Bumi Raka Menurut sejumlah warga diaspora Indonesia Mereka akan tetap mengawasi sekaligus menuntut Janji-janji saat kampanye maupun dalam pidato pelantikan Dan juga mengkritisi bila pemerintahan Prabowo Gibran menyimpang dari janjinya Termasuk dalam jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat Mereka juga berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik balas budi Khususnya dengan adanya belasan anggota Kabinet Merah Putih Yang merupakan warisan Kabinet Presiden Joko Widodo Apalagi 10 tahun terakhir ini kan kayak kita disugui lip service yang berlebihan Nah itu yang kita harapkan ke depannya tidak terjadi seperti itu Warna ini harus berubah Kita harapkan siapa saja di belakang Pak Prabowo dapat berdiri tegak Sementara Indonesian Muslim Society in Amerika berharap Prabowo akan bersuara lebih lantang terkait konflik Israel-Palestina Proof is in the pudding Saya mendengar pidato beliau itu saya cukup encourage Beliau membicarakan mengenai masalah ketidakadilan di Palestina Dan beliau melakukan beberapa statement mengenai itu Ya selama ini Indonesia sebagai negara muslim terbesar Saya kira masih kurang bergaungnya gitu Ketua Gerindra USA mengatakan Yakin Prabowo tidak akan menolak kritik Nah yang saya pegang dan saya lihat itu Apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu yang akan dia lakukan Orangnya tidak akan menolak kritik Akan menjadikan satu perbaikan Bahkan diwanti-wanti di para kader Gerindra Beritahu kan jika saya tidak benar jangan ikuti saya Menurut kalangan diaspora ini apapun kritik yang mereka sampaikan Bahkan didorong oleh kepedulian dan keterikatan batin pada tanah air Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim dan tim VOA Baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Jangan lupa untuk terus saksikan UNAS Daily hanya di UNAS TV Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!